Ya Imam Marusliya Sanani Anta mahumari muhtamani Babilun Yahya wa ahirati Ya Rasulullah Ihuskiyani Bishahri wa mimpah badanurul ahla Baya baza badanurul ahli Biza kalimah yujlah Ya Imam Marusliya Sanani Anta mahumari muhtamani Babilun Yahya wa ahirati Bismillahirrahmanirrahim Wa ala alihi wa ashabi wa mawala La haula wa la kuwata illa billah Rabbi syurahi sadari wa yasirli amri Wah luluk data milisan Ya kau kau li amma baduh Kita teruskan pengajian beberapa waktu yang lalu Bismillahirrahmanirrahim Faslun Fasal Wa amma toharatut taubi Adapun suci pakaian Pakaian yang dipakai untuk sholat Fahiyah syartun min si hati sholati Itu adalah syarat sahnya sholat Baju suci itu adalah syarat sahnya sholat Kalau kita sholat baju kita tidak suci maka sholatnya tidak sah Maka sholat syaratnya adalah bajunya adalah suci Kalau tidak suci maka sholatnya tidak sah Untuk itu syarat sahnya sholat diantaranya adalah bajunya harus suci Dalilnya apa kalau baju untuk dipakai sholat itu harus suci Firman Allah Ta'ala Ini dalilnya Bajumu sucikan Kainmu sucikan Jadi kalau kita sholat harus pakai baju atau kain yang suci Apabila di bajunya itu ada najis Najisnya tidak dimaafkan Sementara tidak ada atau tidak menemui alat untuk membasuhnya Artinya tidak ada alat untuk membersihkan najis itu Di atas baju, di baju ini terkena najis Tidak ada air untuk mensucinya Bagaimana kalau kita mau sholat? Sholat urjanan Sholat saja dalam keadaan telanjang Kalau baju ini terkena najis Tidak ada alat atau tidak ada air untuk membasuhnya Sholat saja dalam keadaan telanjang Jangan sholat dengan memakai baju yang najis tadi itu Tidak boleh Sholat saja telanjang Jangan sholat pakai baju najis Kalau bajunya terkena najis Buka bajunya sholat Jangan dipakai bajunya itu Kalau terkena najis Karena sholat dengan baju yang terkena najis Tidak sah sholatnya Di dalam kitab al-buwayiti dikatakan Sholatlah pakai baju yang terkena najis itu Itu dalam kitab al-buwayiti Tapi syaratnya nanti diulang Kalau sudah bajunya dibersihkan Ketemu tempat yang ada air Lalu dibersihkan, dicuci baju itu Lalu sholatnya diulang Ini pendapat yang pertama tadi itu Pendapat yang pertama Kenapa kok sholatnya dengan telanjang tadi Karena sholat dalam keadaan telanjang tadi Akan menggugurkan kewajiban Maka tidak perlu mengulang lagi Sholat bajunya terkena najis Buka bajunya sholat telanjang Tidak perlu mengulang lagi Tetapi sholat bajunya terkena najis Kemudian Sholat pakai baju yang terkena najis tadi Lalu sholatnya diulang lagi Artinya kewajibannya belum gugur Untuk itu pendapat yang pertama adalah Sholatnya pada pakaian yang terkena najis Buka pakaiannya sholat dalam keadaan telanjang Itu disebut dalam kitab Al-Buwaiti Karena sholat yang Dengan telanjang tadi Karena bajunya terkena najis Menggugurkan kewajiban Sementara sholat kalau pakai pakaian Tidak menggugurkan kewajiban Makanya perlu diulang lagi Karena sholat yang pakai pakaian kain tadi Kain yang apa Yang kena najis itu Wajib mengulang Untuk itu Yang pertama tadi yang bagus Sholat tidak usah pakai baju Kenapa? Karena bajunya najis Maka tidak boleh meninggalkan sholat Yang bisa menggugurkan kewajiban Mana sholat yang bisa menggugurkan kewajiban tadi Sholat yang tidak pakai baju najis itu tadi Baju najisnya dibuka Lalu dia sholat dalam keadaan telanjang Itu malah bisa menggugurkan kewajiban Maka itu yang tidak boleh ditinggal Itu yang harus dilaksanakan Ilah sholati daripada sholat Layas kutubi hal fardu Sholat yang tidak menggugurkan kewajiban Mana sholat yang tidak menggugurkan kewajiban tadi Itu tadi Sholat yang pakai baju najis tadi Maka harus diulang lagi sholatnya Maka lebih baik sholat dibuka bajunya telanjang Karena bajunya najis Karena dengan begitu gugur kewajiban Daripada sholat yang pakai baju Tapi bajunya najis Lalu sholatnya diulang lagi Maka lebih utama sholat dalam keadaan telanjang itu tadi Makanya sholat dengan pakai pakaian najis Tidak menggugurkan kewajiban Maka sholatnya harus diulang Kalau sholat dalam keadaan terpaksa pakai baju najis Karena terlalu dingin atau terlalu panas Maka orang kalau terlalu dingin Nanti tidak bisa sholat Terlalu panas tidak bisa sholat Sholatnya harus pakai baju najis itu tadi Maka pakai lah tidak apa-apa Tidak ada Wah ada Lalu nanti diulang Daripada sholat telanjang menggigil Lebih baik sholat ngulang Tapi badan tetap sehat Wah ada Izan kod daro Iza kod daro Lalu diulang Kalau mampu Ini syaratnya kalau mampu Kalau mampu ngulang Kalau dingin terus ya tidak apa-apa Tapi kalau nanti suatu saat tidak dingin Atau suatu saat tidak panas Ciasanya sedang Itu artinya mampu Diulang Lian na'u sholat Bina jasatin Nadirun Karena sholat dengan Pakai-pakaian baju najis itu Jarang-jarang Ghoir mung fasilin Jadi Tidak sering Ghoir mung fasilin Tidak sering Fala yaskutu maul fardu Maka tidak Gugur Kewajiban sholat itu Kamau la'u sholat Bina jasatin Nasi Nasi ya Seperti sholat Dengan Apa Najis yang ia lupa Ada sebetulnya najis Tapi lupa Sebelumnya sholat dia tahu Kalau itu najis Tapi lupa Maka sholatnya harus Harus diulang Seperti itu Boleh sholat dengan Pakai-pakaian Najis Tapi dengan syarat Tadi terlalu panas Atau terlalu Dingin Sehingga badan Harus ditutup Kalau badan Tidak ditutup Kita menggigil Atau mungkin Malah terbakar Kepanasan Karena tidak ada Pelindung Tapi dengan syarat Juga diulang Kenapa? Karena sholat Dalam keadaan najis Tidak bisa menggurkan Wajiban Itu Inkodaro Kalau mampu Artinya Kalau sudah Kondisinya Normal Jadi seluruhnya Dibasuh Baju atasnya Dibasuh Baju bawahnya Dibasuh Tidak perlu Milih Karena memilih itu Terjadi pada Dua barang Bisa milih itu Kalau barangnya Dua Kalau barang yang satu Tidak perlu milih Sementara Pakaian yang dipakai itu Dianggap Satu Yang milih itu Dua Milih ini Atau pilih ini Kalau kayak gini Gimana milihnya? Aku pilih ini Aku yang sama Milih itu Harus dua Kalau satu Tidak perlu Milih Sementara pakaian Yang dipakai itu Bayatan Mau bawah Dianggap Satu Maka tidak perlu Memilih Jadi kedua-duanya Harus dicuci Kalau terkena Kalau terkena Najis Kalau dia melaksanakan Berusaha Melakukan Ijtihad Untuk mencari Mana yang suci Di antara Keduanya Di antara Bajunya Tadi Di antara Keduanya Roddahu Ila Asli Kembalikan Pada Aslinya Kalau Berusaha Pengen Mencari Mana di antara Keduanya Baju atas Atau Baju bawah Yang Suci Maka Kembalikan Saja Pada Aslinya Sesungguhnya Aslinya Itu adalah Suci Dengan Secara Yakin Aslinya Suci Tapi Karena terkena Najis Jadi Ragu Sucinya Jadi Ragu Sucinya Karena terkena Najis Betul-betul Najis Yang Najis Yang mana Yang atas Yang bawah Dan Ini Tidak Akan Bisa Ditemui Dalam Satu Baju Satu Kain Artinya Apa Kain Atas Ini Terkena Apa Terkena Kain Bagian Atas Kain Bagian Atas Ini Terkena Najis Terus Kain Bagian Bawah Tidak Terkena Najis Maka Dianggap Kedua-duanya Adalah Terkena Najis Karena Aslinya Adalah Satu Satu Kain Apabila Mau Dibelah Kain Itu Jadi Kain Yang atas Dipisahkan Dengan Kain Yang bawah Yang tadinya Gabung Jadi Satu Kain Atas Sama Kain Dibelah Wain Sakko Kalau Dibelah Menjadi Dua Lalu Tidak Memilih Atau Meneliti Mana Yang Najis Disitu Lian 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 Nahu Ya Juju Ayyaku Nas Sakko Karena Boleh Jadi Pada Saat Membelah Baju Tadi Memotong Baju Di Fima Udi In Najas Sati Di Tempat Najis Artinya Begini Kita pakai Baju Gamis Panjang Baju Gamis Lalu Terkena Najis Kita Tidak Tau Dimana Najis Lalu Dibelah Baju Gamis Itu Bisa Jadi Pas Bagian Belahan Itu Separuh Atas Najis Separuh Bawah Najis Jadi Kedua Duanya Menjadi Najis Maka Itu Yang Perlu Dicuci Justru Malah Kedua Duanya Fatakuno Kot Atani Najis Sata Najas Sata Ini Maka Akan Menjadi Dua Potongan Kain Dua Potongan Baju Dua Potongan Kain Yang Yang Kedua Duanya Najis Kenapa Karena Ngambilnya Pas Tengah Begitu Tengah Diambil Tak Gitu Eh Rupanya Najisnya Pas Di Atara Tengah 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 Tadi Maka Akan Terjadi Dua Potongan Baju Yang Najis Makanya Tidak Perlu Mileh Kedua Duanya Dicuci Fa Ingka Nama Aghu Taubani Ahaduhu Matohirun Wal Akhor Najasun Kalau Dia punya Dua Baju Satu Suci Satu Najis Bagaimana Fa As Bah Alihi Kedua Duanya Sama Antara Yang Najis Dengan Yang Tidak Najis Punya Dua Baju Satu Suci Satu Najis Yakin Itu Cuman Gak Yakin Mana Yang Najis Mana Yang Suci Taharro Maka Dia Wajib Memilih Memilih Mana Meneliti Dicium Kayak Apa Macam Mana Begitu Yang Sampai Yakin Oh Ini Suci Ini Najis Taharro Wasallah Fituh Hari Lalu Pilih Dan Solat Dengan Kain Yang Suci Tadi Halal Aghlab Yang Dianggap Paling Suci Yang Dianggap Paling Bersih Diantara Dua Baju Tadi Yang Dianggap Paling Suci Tapi Dengan Cara Icit Tadi Dicium Dan Seterusnya Jadi Kalau Dia Menganggap Yang Bagian Atas Itu Suci Solat Pakai Kain Yang Paling Atas Kalau Yang Dianggap Yang Bawah Itu Yang Suci Solat Kain Yang Dibawah Lian Nah Hushartun Karena Suci Kain Itu Adalah Syarat Misuruti Solat Syarat Sahnya Solat Kalau Tidak Pakai Kain Yang Suci Solat Tidak Sah Untuk Mendapatkan Kain Yang Suci Diantara Dua Kain Tadi Maka Caranya Adalah Dengan Ijtihad Dengan Sungguh Mencari Wah Ini Yang Paling Suci Lalu Pakailah Solat Yang Dianggap Paling Suci Itu Maka Boleh Memilih Diantara Dua Kain Satu Suci Satu Yang Tidak Suci Kal Kiblati Seperti Ketika Menentukan Arah Kiblat Kita Belum Tahu Kiblat Mana Sana Apa Sana Kiblat Itu Apa Sana Kiblat Itu Atau Sana Kiblat Itu Kita 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 Disuruh Milih Setelah Kita Ijtihad Baru Tahu Oh Arah Kiblat Adalah Kesana Lalu Solat Mengarah Kesana Seperti Itu Jadi Ada Ijtihad Dulu Baru Kita Pakai Pakaian Itu Ada Ijtihad Dulu Baru Kita Bisa Solat Ke Arah Kiblat Tanpa Ijtihad Kita Tidak Boleh Solat Menghadap Kesembarang Tempat Kalau Kita Sudah Ijtihad Tapi Tidak Ada Tanda Tanda Bisa Menemukan Mana Diantara Dua Kain Yang Suci Diantara Dua Itu Mana Solat Uryanan Kalau Begitu Solat Seja Telanjang Kenapa Karena Tidak Bisa Menemukan Mana Yang Suci Diantara Dua Kain Itu Tapi Dengan Cara Sudah Istitihad Tidak Ketemu Juga Mana Yang Suci Diantara Keduanya Itu Padahal Ada Yang Suci Diantara Kedua Kain Itu Cuman Tidak Tau Mana Yang Suci Padahal Sudah Berusaha Dicium Segala Macam Sama Kedua Sama Solat Aja Telanjang Wah Ada Lalu Diulang Lagi Solat Setelah Bajunya Dicuci Lianna Solat Uryanan Karena Dia Kenapa Kok Diulang Solat Telanjang Tadi Lianna Solat Uryanan Karena Dia Solat Telanjang Itu Wah Mau Tau Bun To Hirun Biakinin Sementara Dia Yakin Ada Kain Yang Suci Yang Tadi Yang Pertama Tadi Yang Sebelumnya Kan Kalau Solat Pakai Kain Yang Apa Yang Najis Buka Kain Najis Solat Telanjang Tidak Perlu Ngulang Solat Kenapa Karena Yakin Kain Adalah Najis Sementara Sekarang Ada Dua Kain Dua Kain Satu Najis Satu Suci Satu Najis Satu Suci Sementara Itu Kita Yakin Cuman Kita Tidak Tahu Mana Yang Najis Mana Yang Suci Sudah Ijtih Tidak Ketemu Juga Maka Solat Telanjang Kemudian Ngulang Kenapa Ngulang Karena Yakin Dia Diantara Dua Itu Ada Yang Suci Hanya Saja Dia Tahu Mana Yang Suci Diantara Keduanya Maka Solat Diulang Karena Dia Memiliki Baju Memiliki Kain Suci Dengan Cara Yakin Cuman Dia Tidak Temukan Mana Kain Yang Suci Itu Kalau Dia Sudah Melakukan Ijtihat Untuk Mencari Kain Yang Suti Diantara Keduanya Yang Lain Najis Maka Yang Najis Itu Dijuci Indahu Menurutnya Kalau Menurutnya Najis Dijuci Maka Boleh Solat Dengan Salah Satu Diantara Keduanya Dia Sudah Bersungguh Sungguh Kemudian Ketemu Oh Ini Yang Najis Menurutnya Ini Yang Paling Najis Yang Ini Tidak Najis Kan Sudah Yakin Tuh Diantara Duanya Satu Najis Satu Tidak Kemudian Dia Cari Oh Ini Najis Lalu Dibasuh Setelah Dibasuh Kering Boleh Solat Menggunakan Salah Satu Diantara Kain Tersebut Karena Sudah Dibasuh Fain Labisahu Mamaan Kalau Kedua-duanya Dipakai Serempak Kain Tadi Wasallah Fihima Kemudian Solat Dengan Dua Kain Tersebut Lalu Solat Dengan Dua Kain Tersebut Ada Dua Pendapat Ini Fafihi Wajah Ini Ada Dua Pendapat Kola Abu Ishaq Menurut Abu Ishaq Apa Menurut Abu Ishaq Tal Ziam Muhul Ia Dah Wajib Dia Mengulang Kan Ada Dua Kain Satu Najis Satu Bersih Kedua Dua Dipakai Maka Dia Wajib Mengulang Solat Nya Lian Nahum Sorok Kataub Bil Wah Hidi Karena Dua Kain Tersebut Itu Seperti Satu Baju Ada Dua Kain Satu Suci Satu Bersih Kedua Duanya Dipakai Satu Suci Satu Bersih Satu Suci Satu Najis Kedua Duanya Dipakai Maka Ketika Kedua Duanya Dipakai Itu Seperti Satu Baju Maka Solat Harus Harus Diulang Wakot Taya Kona Khusula Najas Sati Dia Yakin Bahwasanya Itu Adalah Najis Wasaka Fizawa Lihat Dia Ragu Hilangnya Karena Dia Yakin Itu Adalah Najis Dan Dia Tidak Yakin Najis Hilang Maka Solatnya Diulang Kalau Pakai Pakai Yang Seperti Itu Lian Nahu Yahtamilu Ayyakuna Al Ladi Huslah Wata Hir Karena Berpotensi Artinya Kain Yang Kain Yang Tidak Dicuci Tadi Bisa Jadi Itu Kain Yang Najis Maka Tidak Sah Solatnya Karena Dua Baju Yang Satu Najis Satu Suci Itu Seperti Baju Satu Ida Asobat Najas Apabila Terkena Najis Misalnya Begini Ada Dua Baju Kedua Duanya Dipakai Untuk Solat Satu Suci Satu Bersih Maka Itu Seperti Satu Baju Sama Dengan Kita Punya Baju Ini Yang Sebelah Sini Terkena Najis Yang Sebelah Sini Tidak Maka Ini Sama Dengan Satu Baju Maka Harus Harus Dicuci Lalu Harus Dihilangkan Bagian Yang Terkena Najis Itu Fatah Harro Maka Dia Untuk Menghilangkan Itu Maka Dia Harus Memilih Mana Yang Najis Untuk Dicuci Jadi Begitu Caranya Kalau Misalnya Bagian Sini Yang Terkena Najis Yang Sini Dicuci Tapi Ada Pendapat Juga Seluruhnya Saja Dicuci Karena Hakikatnya Ini Adalah Satu Baju Tapi Ada Yang Mengatakan Cukup Yang Disini Saja Yang Dicuci Tapi Yakin Najisnya Tidak Merembet Kemana Mana Tapi Kalau Disini Najisnya Merembet Ya Tetap Harus Dicuci Secara Keseluruhan Mudah Mudah Ada Manfaatnya Insyaallah Nanti Akan Membahas Bagaimana Tentang Ini Dari Pendapatnya Abu Abbas Bagaimana Pendapat Beliau Tentang Hal Ini Hadan Allah Wa Yakum Ajum Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatih Terima kasih.